Sub indo by broth3rmax 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 Kayaknya Yasmin sayang banget sama Kailah. Aku gak nyangka Yasmin mau ngerawat Kailah dengan tulus. Tapi apa iya dia benar-benar tulus atau dia ada maksud lain? Ros, kamu tunggu di mobil. Nanti akan saya telepon kalau saya sudah selesai. Siap wajah. Yasmin kayaknya belum cerita ke siapapun kejadian di hotel itu. Apa karena memang dia baik atau karena apa ya? Sebenarnya sikap Yasmin seperti ini justru bikin aku jadi semakin cemas. Oma! Kailah? Pagi ibu. Pagi Yasmin. Saya minta maaf ibu saya gak ngabarin ibu kalau saya nginep disini untuk jagain Kailah. Gak apa-apa. Tidak ada masalah. Karena Rangga sudah izin ke saya. Bagaimana Kailah keadaannya? Alhamdulillah panasnya udah turun kok. Semalam aku ditemenin sama Tante Peri. Oh ya? Iya gara-gara itu Tante Peri jadi repot deh. Maaf ya, Pak. Makasih ya Tante Peri. Sama-sama sayang. Yasmin, terima kasih ya. Kamu udah mau repot-repot jagain Kailah. Sampai nginep disini. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Kayaknya Rangga juga gak tahu apa-apa soal hubunganku dengan Pras. Mungkin memang Yasmin gak cerita ke siapapun. Yaudah, ini kan Kailah juga udah sehatan. Sepertinya saya harus pamit pulang dulu. Yaudah, kalau gitu biar sekalian saya antar aja ke kantornya. Saya harus pulang dulu ke rumah, Pak. Harus ganti baju mandi dan segala macem. Oh, gak apa-apa. Nanti kita mampir ke butik aja dulu. Terima kasih, Yasmin. Tante duluan ya. Udah, cepet semuanya. Yasmin. Iya. Keliatannya kamu suka ya sama Yasmin. Makasih menanya gitu, kenapa, Mak? Ya, soalnya melihat kamu perhatiannya lebih banget. Pasti suka, kan? Itu hanya perasaan Mama aja. Pasti suka. Dokter. Mas Minta. Dokter, kenapa? Aku gak apa-apa. Cuman kurang tidur aja. Dokter sakit. Enggak, enggak. Aku... Kamu ngapain? Kamu mau pulang? Iya, aku mau pulang. Aku mau mandi, genti baju. Terus kan aku mau langsung berangkat kerja. Aku antar kamu ya. Yasmin. Eh, ada apa ya kamu pagi-pagi udah disini? Baik, Bapak. Saya sudah periksa seluruh file kartu keluarga dan akte kelahiran yang diserahkan seluruh karyawan. Tapi sayangnya tidak ada satupun karyawan yang orang tuanya bernama Ratih dan Yoga, Pak. Eh, siapa kamu sebenarnya? Saya udah disini nih. Apa yang kamu ketahui soal kecelakaan itu? Semalam Yasmin ngerep disini, Pak. Karena kan Kaila lagi sakit. Terus juga Kaila gak mau makan. Jadi Yasmin nemenin. Papa kok baru tahu ya kalau Kaila sakit? Yasmin, terima kasih banyak ya buat perhatian besar kamu untuk Kaila. Iya, Pak. Ram, Papa mau lihat Kaila dulu ya? Iya, Pak. Iya. Kamu kenapa ngelamat ngeliat Pak Bapak sekarang? Pas aku ngeliat Pak Bapak sekarang, aku langsung... Langsung mengingat semua kejadian apa yang... Apa yang udah terjadi sama kehidupan aku, orang tuaku. Lain kali kamu jangan begitu, Yasmin. Nanti bisa-bisa Papa curiga sama kamu. Iya, maaf, dok. Yaudah sekarang, aku hantar kamu pulang. Ram, ya? Tunggu! Kita berangkat ke kantor bareng, yuk. Kamu ngapain masih di sini? Gak bisa, Alisa. Aku harus hanterin Yasmin pulang. Eh, gak bisa gitu dong. Kan aku ke kantor bareng kamu. Aku gak mau semobil sama Yasmin. Aku udah ngomong duluan ke Yasmin. Aku mau hanterin dia pulang. Kamu berangkat sendiri aja. Kamu kan bisa nyitir? Aku gak bisa berangkat sendiri. Mobil aku lagi di servis. Kau harus naik mobil kamu. Alisa, mobil kamu gak cuma satu ya? Saya pulang sendiri aja. Misi dok, mbak. Yasmin, jangan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax